Intro Selamat datang di surga dunia Di video ini, saya akan membawa Anda pada perjalanan visual melalui cerita keindahan alam yang memukau Isiapkan diri Anda untuk terpesona oleh kajaiban alam yang tak terlukiskan Persembahan dari Histori 26 dengan tema Harmony Semesta Alam merupakan perwujudan dari keajaiban yang tak terbantahkan Dalam keragaman bentuknya, alam menggambarkan keindahan yang menakjubkan serta ketenangan yang tiada tara Melalui gemuruh ombak, nyanyian burung, hingga gemericik air terjen alam menyajikan simfoni kehidupan yang memukau Dalam kesibukan dunia modern, manusia seringkali melupakan keberadaan alam sebagai sumber ketenangan yang utama Saat manusia berinteraksi dengan alam mereka tidak hanya menyaksikan keindahan visual semata tetapi juga merasakan kedamaian yang mendalam di dalam hati mereka Salah satu aspek yang membuat alam begitu menenangkan adalah keberadaannya yang jauh dari hirup pikuk kehidupan kota Beralam alam, manusia dapat melarikan diri dari kebisingan dan stres yang seringkali menghantui kehidupan sehari-hari mereka Ketika dikelilingi oleh pepohonan yang hijau, gunung yang mega, atau pantai yang tenang manusia merasa disambut oleh pelukan alam yang hangat Selain itu, keberadaan alam juga mengajarkan manusia untuk hidup dalam keseimbangan Alam mengilhami ketenangan melalui keseimbangan yang dijaga dengan cermat antara berbagai elemen Dari siklus alami yang teratur hingga interaksi yang harmonis antara flora dan fauna Alam mengajarkan manusia arti pentingnya hidup dalam harmoni dengan lingkungannya Dalam kesederhanaan alam, manusia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kepemilikan benda-benda matari Melainkan dalam kesadaran akan hubungan yang kita bangun dengan dunia di sekitar kita Manusia juga menemukan ketenangan dalam merenungi kebesaran alam Ketika mereka berdiri di hadapan puncak gunung yang menjulang tinggi atau samudera yang luas Manusia merasa dirinya hanyalah sebutir pasir di tengah lautan tak terbatas Dalam momen tersebut, ego manusia menyusut dan mereka merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri Alam mengajarkan manusia untuk menghargai kerendahan hati dan merenungkan peran kecil mereka dalam kerumitan semesta ini Namun, perlu diingat bahwa alam tidak selalu memberikan ketenangan secara instan Terkadang, alam juga menghadirkan tantangan dan ujian yang menguji kekuatan dan ketabahan manusia Bagai yang mengamut, gempa bumi yang menghancurkan, atau banjir yang merusak Merupakan kontoh dari kekuatan alam yang menguji ketenangan manusia Namun, bahkan di tengah-tengah kekacauan tersebut Manusia masih dapat menemukan ketenangan dalam keberanian dan tekad mereka untuk bertahan dan bangkit kembali Selain memberikan ketenangan secara langsung, alam juga menjadi sumber inspirasi bagi seni dan kreativitas manusia Lukisan yang memvisualisasikan keindahan alam, huise yang memuji kebesaran ciptaan Tuhan, atau musib yang terinspirasi oleh suara alam Semuanya mencerminkan upaya manusia untuk mengekspresikan hubungan mereka dengan alam melalui karya seni Dalam proses ini, manusia tidak hanya mengekspresikan apresiasi mereka terhadap alam Tetapi juga menemukan ketenangan dalam proses kreatif itu sendiri Dalam era modern yang dipenuhi dengan teknologi dan kesibukan Penting bagi manusia untuk menyadari pentingnya menjaga hubungan dengan alam Meresapi keindahan alam, manusia dapat menemukan ketenangan yang hilang dalam kehidupan sehari-hari mereka Melalui pengalaman langsung di alam, manusia dapat merasakan keajaiban dan kebesaran yang tidak dapat disediakan oleh dunia digital Dalam keseimbangan antara kehidupan urbat dan alam, manusia dapat mencapai harmoni yang sesungguhnya Dalam perjalanan hidup ini, alam juga menjadi guru yang bijaksana bagi manusia Melalui pengamatan dan interaksi dengan lingkungan alam, manusia belajar tentang siklus kehidupan, ketahanan, dan adaptasi Alam mengajarkan manusia untuk menghargai keberagaman dan kompleksitas Serta untuk menjaga kerentanan dan kepekaan terhadap perubahan yang terjadi di sekitar mereka Dalam proses ini, manusia tidak hanya memperoleh pengetahuan praktis tentang cara hidup yang berkelanjutan Tetapi juga mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan tempat mereka dalam tatanan alam semesta Selain itu, alam juga merupakan tempat untuk mengembangkan keterhubungan sosial dan emosional manusia Banyak dari kita merasakan kedekatan yang istimewa saat berbagi pengalaman di alam dengan orang-orang yang kita cintai Bersama-sama, kita menciptakan kenangan yang abadi dan ikatan yang kuat melalui petualangan di alam bebas Alam menjadi panggung di mana hubungan manusia diperdalang melalui pengalaman bersama yang penuh makna Dalam momen-momen seperti itu, ketenangan tidak hanya berasal dari kedamaian alam Tetapi juga dari rasa terikat dan dicintai oleh mereka yang menyertai kita dalam perjalanan tersebut Tidak dapat dipungkiri bahwa keterhubungan manusia dengan alam saat ini mengalami tantangan serius Akibat urbanisasi yang pesat, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim global Namun, di tengah tantangan tersebut, manusia memiliki kesempatan dan tanggung jawab untuk memelihara hubungan yang sehat dengan alam Melalui upaya konservasi, restorasi, dan pembangunan berkelanjutan Manusia dapat memastikan bahwa alam akan tetap menjadi sumber ketenangan, inspirasi, dan kehidupan bagi generasi mendatang Salah satu cara alam memengaruhi ketenangan manusia adalah melalui fenomena yang disebut biofilia Yaitu kecenderungan alami manusia untuk merasa tertarik dan terhubung dengan alam serta makhluk hidup lainnya Konsep ini telah banyak dipelajari dalam ilmu psikologi Dan telah terbukti bahwa interaksi manusia dengan alam dapat meningkatkan suasana hati Mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan Misalnya, berjalan di hutan atau duduk di tepi danau dapat memicu perasaan kesejahteraan yang mendalam Karena manusia merasa terhubung dengan keindahan alam dan berbagai makhluk hidup di sekitarnya Selain itu, alam juga memberikan kesempatan bagi manusia untuk merenung dan mempraktikan mindfulness Ketika manusia berada di alam, terlepas dari gangguan teknologi atau kebisingan kota Mereka dapat fokus sepenuhnya pada pengalaman saat ini Melalui pengamatan alam yang telitri, pernapasan yang dalam, dan kesadaran akan tubuh dan pikiran Manusia dapat mencapai kedamaian batin yang dalam Dalam momen-momen seperti itu, ketenangan bukan hanya sekadar perasaan yang menyenangkan Tetapi juga menjadi pijakan untuk pengembangan diri dan pertumbuhan spiritual Selain memberikan ketenangan secara langsung, alam juga memiliki kekuatan Untuk menginspirasi manusia untuk bertindak secara positif dan proaktif dalam melindungi lingkungan Ketika manusia menyaksikan keindahan alat, mereka juga menyadari pentingnya untuk menjaga dan melestarikan keberagaman hayati yang ada di sekitar mereka Hal ini dapat menggerakkan mereka untuk mengambil tindakan nyata dalam mendukung upaya konservasi Mengurangi jejak ekologis mereka dan memperjuangkan perubahan positif dalam kebijakan lingkungan Dengan demikian, alam tidak hanya memberikan ketenangan kepada manusia Tetapi juga mengilami mereka untuk menjadi agen perubahan yang baik bagi planet ini Ketika manusia berhadapan dengan tantangan alam seperti mendaki gunung yang kurang Atau menjelajahi hutan belantara, mereka belajar untuk mengatasi ketakutan dan menghadapi ketidakpastian dengan tekat yang kuat Pengalaman ini memperkuat mentalitas manusia dan memberikan rasa percaya diri yang mendalam bahwa mereka dapat mengatasi segala rintangan yang muncul dalam hidup mereka Dengan demikian, alam tidak hanya memberikan ketenangan Tetapi juga melatih jiwa manusia untuk menjadi tanggul dan tegar di tengah cobaan Dalam dunia yang semakin kompleks dan sibuk ini Penting bagi manusia untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan yang membutuhkan perhatian penuh Dan waktu untuk bersantai dan terhubung dengan alam Dengan meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan alam secara sadar dan menghargai kendahannya Manusia dapat mengalami kedamaian batin yang mendalam Menemukan inspirasi untuk bertindak secara positif dalam melindungi lingkungan Dengan demikian, alam dan ketenangan tidak hanya merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia Tetapi juga merupakan sumber kekuatan, inspirasi, dan pertumbuhan yang tak terhingga Manusia, di sisi lain, dapat menemukan ketenangan dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan alam Dan menghargai segala keajaiban yang ditawarkannya Dengan memelihara hubungan yang sehat dengan alam Manusia dapat terus merasakan ketenangan yang mendalam Dan merenungi harmoni semesta yang mengagumkan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!